Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pol Dajami mengataukan saja ikut pelaku utama kasus penyerangan Polsek Batin Dompat masih diselidiki alias belum tertangkap. Serangkain pekaru dan para pelaku sedang diusut secara intensif oleh Polres Batanghari bersama jajaran dibantu tim Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dajami. Kabupaten Humas Pol Dajami menghimbau supaya pelaku utama maupun masyarakat lainnya yang terlibat pada kasus penyerangan Polsek Batin Dompat sega menyerahkan diri ke Polres Batanghari atau ke kantor polisi terdekat. Kalau tidak menyerahkan diri akan diberlakukan tindakan tegas teokor. Diharapkan juga pelaku-pelaku yang lain dapat menyerahkan diri atau nanti akan diambil tindakan tegas oleh pihak kepolisi. Berapa orang sementara yang dicari, Pak? Empat pelaku sudah diambilkan. Yang dicari berapa orang, Pak? Masuk kita kembangkan lah. Untuk si perampoknya sendiri akan dibawa ke sini, Pak? Ya, sementara masih di Polres Batanghari. Itu proses. Dalam penyerangan Polsek Batin 24, Masa menghancurkan fasilitas Polsek dan menjara aset Polsek Batin 24 serta berbagai barang pribadi milik anggota. Sebelum penyerangan tersebut, orang kola berhasil menangkap pelaku kriminalitas yang menyatroni kediaman Ketua DPC PT Gobatanghari Gun Harapan. Dipikirkan ada puluhan orang yang menyerang Polsek Batin 24, kasus siku terjadi ketika Sabtu siang yang terjadi akibat kekesalan masyarakat. Bahwasannya seorang pelaku pencurian dengan kekerasan dialihkan penahanannya ke Polres Batanghari. Di mana korban dari pelaku kriminalitas itu, Ketua DPC PT Gobatanghari Gun Harapan tewas setelah berkelahi dengan pelaku. Doli Molana, Jabi TV.